Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 4 ayat 14-15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah ini adalah peristiwa di mana Yesus itu sudah dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pembaptis. Dan Yesus itu sudah dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan Yesus menang atas pencobaan itu sehingga dia sudah siap dalam pelayanan. Dan kemudian kuasa roh membawa Yesus kembali ke tempat pelayanannya yaitu daerah Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Karena orang mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah orang-orang sakit dari berbagai tempat untuk mendatangi Yesus. Dan bukan saja Yesus menyembuhkan orang, Yesus juga mengajar. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Karena kadang-kadang apa yang orang-orang mengerti tentang Tuhan ternyata belum tepat gitu ya. Sehingga ketika Yesus datang mengajar tentunya segala firman ala yang tadinya tertutup bagi mereka itu menjadi terbuka. Mereka menjadi paham betapa kasih ala terhadap manusia. Itulah yang dibukakan Yesus kepada orang-orang yang diajarnya. Kita bisa melihat kotbah Yesus itu contoh yang paling terkenal. Itu adalah kotbah di bukit di Matius 5-7. Maka Yesus itu berkata bahwa ala mengasihi orang-orang yang miskin. Ala mengasihi orang-orang yang rendah hati. Ala mengasihi orang-orang yang mencari Tuhan dengan haus dan lapar. Karena mereka lah yang empunya kerajaan ala. Lalu Yesus juga membukakan bagaimana seseorang harus berdoa. Kadang-kadang orang berdoa supaya didengar orang lain. Tetapi sebenarnya Yesus mau mengajar kepada mereka. Kita harus berdoa kepada Allah yang tidak kelihatan. Di tempat yang tersembunyi. Karena disitulah kita akan diuji oleh Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Karena sebenarnya semua doa kita itu sudah diketahui Allah sebelum kita ucapkan. Jadi apa gunanya kita berdoa? Pada saat kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan intim. Dengan Tuhan yang ada di dalam roh kita. Sehingga dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dan Yesus juga berkata, janganlah khawatir. Lalu Yesus juga berkata, kamu harus memahami sepuluh perintah Allah itu dalam dua koridor besar. Yaitu yang pertama, bagaimana manusia harus mengasihi Allah. Dan bagaimana manusia itu mengasihi sesamanya manusia. Dengan begitu mereka sudah melakukan ke sepuluh perintah Allah. Hal-hal seperti ini ketika didengar oleh para pendengarnya. Tentunya membuat orang-orang memuji dia. Karena mereka mungkin tidak paham. Waktu dulu mereka mendengar firman Tuhan. Mereka tidak sepaham ketika Yesus sudah menerangkan segala sesuatu kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus sangat mencintai pengajaran. Jadi dia juga mengajak setiap pengikutnya untuk mengajar. Untuk membantu orang. Untuk menjelaskan firman Tuhan. Sehingga setiap orang akan memahami firman Tuhan. Dari hal yang tepat. Yang sebenarnya. Yaitu bahwa Allah mengasihi manusia. Kita tahu di Alkitab kita. Kalau kita membaca hanya satu bagian saja. Kita tidak begitu memahami tentang firman Allah. Karena kita mungkin berpikir Allah itu adalah menakutkan. Tetapi ketika kita melihat bagian lain dalam Alkitab. Bahwa Yesus berkorban bagi seluruh umat manusia. Kita akan bisa berkata. Oh iya benar. Allah itu kasih. Dia mengasihi saya. Dia datang untuk orang-orang berdosa. Dan dia mau menolong mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.